selamat menikmati kertas bimbingan skripsi yang mungkin sudah dicoret-coret tapi pelakangnya masih polos ya, belum ada tulisan seperti ini nah ini kita akan menggunakan kertas ini untuk membuat origami jadi teman-teman apa namanya kertas skripsi ini saya jika hanya diluatkan di pemulung ya atau di tempat pendaur ulangan berkas pendaur ulangan kertas maksud saya jadi kita bisa menggunakan kertas ini sebelum dilewakannya jadi manfaatkan kertas yang apa yang sudah tidak terpakai ini teman-teman juga bisa menggunakan kertas koran atau kertas hasil printer lainnya yang mungkin misalnya ada kita nge-print kemudian ada yang salah kemudian kita taruh saja maka kita bisa memakai kertas itu jadi disini saya ambil beberapa kertas yang sudah kita berpakai disini kertasnya adalah ukuran A4 karena skripsi itu kan ukurannya umumnya A4 jadi ini panjangnya sekitar 29,5 cm dan lebarnya 21 cm saya akan membuat origami dari kertas ini dan kita pertama-tama membuat bujur sangkar terlebih bentuk bujur sangkarnya seperti ini ini bisa kita buat dari kertas ini kita ambil yang terdekat dari 29 cm saya ambil 28 cm karena angkanya kenap dan bisa dibagi 2 kita ambil 14 cm ya 14 cm kali 2 28 cm dan nanti kita akan potong seperti ini nah ini dia nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu membuat origami terhana untuk anak TK atau paut karena saya berkecimpung di dunia apa jadi paling tidak kita sering-sering belajar untuk membuat origami sederhana dan kita bisa menggunakannya dari kertas-kertas ini oke teman-teman silahkan mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih